Intro Nah sekarang kita akan melanjutkan pembinaan untuk ujian nasional yaitu berkaitan dengan materi Pitagoras Nah untuk soal yang pertama misalkan diberikan gambar seperti gambar yang pertama ini yaitu gambar trapezium siku-siku Nah disini diminta untuk menentukan berapakah panjang BC Nah perhatikan gambar ini Nah untuk mencari panjang BC berarti kita mencari sisi miring dari permasalahan ini Nah tinggi disini kita bisa geser sehingga kita bisa letakkan disini sehingga tinggi ini adalah menjadi 15 Kemudian kita tahu bahwa panjang AB itu adalah 23 Maaf 33 Kemudian panjang DC itu adalah 25 Dengan demikian panjang yang saya merahkan disini itu adalah kita tinggal mengurangi Sehingga akan didapatkan 33 dikurangi dengan 25 Didapatkan angka 8 Sehingga kita dapatkan disini panjang sisi yang saya merahkan disini adalah 8 Nah kita tahu bahwa 8 15 Pasangan triple Pitagorasnya itu adalah 17 Dengan demikian Dengan demikian bahwa panjang BC ini adalah 17 Dimana saya mendapatkan nilai 17 ini Nah untuk membuktikannya bisa kita gunakan teorema Pitagoras Jadi kuadrat sisi miring Karena BC ini adalah sisi miring Adalah jumlahan dari kuadrat sisi-sisi yang lain Yaitu 8 pangkat 2 ditambah dengan 15 pangkat 2 Sehingga akan didapatkan 64 Ditambah dengan 225 Itu akan sama dengan 289 Sehingga panjang BC itu adalah akar dari 289 itu sama dengan 17 Berikutnya pembahasan kita adalah mengenai gabungan dari beberapa segitiga siku-siku Nah di dalam soal ini yang diminta itu adalah berapa panjang ED Panjang ED itu adalah yang saya berikan tanda tanya ini Nah untuk mencari panjang ED disini Kita beranjak dari permasalahan Kita tahu bahwa untuk triple Pitagoras Pasangan dari 5 13 Maka panjang BD itu kita tahu adalah 12 cm Dari menggunakan teorema Pitagoras Atau triple dari Pitagoras Dengan demikian kita juga bisa memperhatikan Ada angka 8 Ada 10 Dengan menggunakan triple Pitagoras Sehingga panjang BE itu adalah 6 cm Dengan demikian panjang ED Tinggal kita kurangi ini Sehingga didapatkan panjang ED itu adalah 6 cm Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai Masih tetap sama yaitu gabungan dari beberapa segitiga siku-siku Nah perhatikan gambar berikut Diketahui bahwa panjang AC itu sama dengan panjang AB Panjang AC itu akan sama dengan panjang AB Kemudian panjang AF itu adalah 8 Kemudian panjang CF Ini adalah 6 cm Kemudian dengan menggunakan triple Pitagoras Atau teorema Pitagoras bahwa pasangan dari 6 dan 8 itu adalah 10 Sehingga panjang AC itu adalah 10 cm Karena AC sama dengan AB Sehingga panjang AB juga sama dengan 10 cm Akibatnya karena kita tahu bahwa panjang AF adalah 8 cm Sehingga untuk mencari panjang BF atau FB Itu sama dengan kita tinggal mengurangi 10 kurang 8 Dan didapatkan 2 cm Nah permasalahan kita yang terakhir disini adalah segitiga Yang berhubungan dengan permasalahan jajar genjang Diketahui bahwa key R Itu sama dengan 17 cm Kemudian P key itu adalah 10 cm Sehingga di bawah juga 10 cm Kemudian panjang TR Itu adalah 25 cm Karena SR itu adalah 10 cm Sehingga disini kita dapatkan panjangnya adalah 15 cm Kemudian disini panjangnya adalah 17 cm Sehingga disini juga panjangnya adalah 17 cm Nah kita tahu bahwa pasangan dari triple Pitagoras 15-17 itu adalah 8 cm Dengan demikian panjang PT itu adalah 8 cm Terima kasih telah menonton!